Pagar nikah, pencegahan gratifikasi pernikahan, dicetuskan karena masih adanya budaya ucapan terima kasih di masyarakat kepada petugas KUA atau penghulu saat melaksanakan tugasnya. Selain itu, masih kurangnya pembinaan dan pemahaman pegawai KUA tentang pentingnya menjaga integritas dengan menolak berbagai bentuk gratifikasi dan korupsi. Pagar nikah bertujuan menciptakan sistem pelayanan pernikahan yang transparan, adil dan berintegritas. Hal ini meningkatkan kepercayaan, profesionalisme, efisiensi, produktivitas dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan serta kualitas pelayanan. Pagar nikah juga berdampak pada pembuatan kebijakan internal, sosialisasi kebijakan pada pegawai dan masyarakat, pembentukan tim pengawas internal, pelaporan gratifikasi transparan serta pemberian sanksi administratif bagi pelanggar. Pagar nikah mencegah praktek korupsi dan gratifikasi yang merusak integritas instansi pelayanan publik, meningkatkan kualitas pelayanan, kepercayaan masyarakat pada instansi pelayanan publik dan pemerintah, serta mendukung program pemerintah membangun tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan. Pagar nikah telah berhasil direplikasi di beberapa kabupaten dan kota, antara lain kemenak Kabupaten Lamongan, kemenak Kabupaten Bangkalan, kemenak Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Cilacat. Implementasi pagar nikah melibatkan berbagai sumber daya seperti papanisasi, brosur, kipas, gantungan kunci, dan spanduk yang dibiayai dari DIPA Kantor Kementerian Agama Kota Malang, serta SDN ASN atau Penghulu KUA. Untuk mewujudkan inovasi pagar nikah secara efektif, perlu diterapkan strategi manajerial dan sosial terintegrasi. Strategi manajerial dapat dilakukan dengan memberikan pendidikan dan pelatihan bagi penghulu, menerapkan sistem yang transparan dan adil, menggunakan teknologi, memperkuat pengawasan internal, serta berkolaborasi dengan pihak terkait. Sementara itu, strategi sosial juga harus diterapkan melalui kampanye sosialisasi, membentuk komunitas integritas, mendorong partisipasi masyarakat, kolaborasi dengan masyarakat, dan memberikan penghargaan. Implementasi strategi tersebut dapat meningkatkan integritas penghulu dan mencegah praktek gratifikasi dalam pernikahan, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik yang disediakan. Selamat pagi, saya Edithi Kurniawan dan istri saya Nurul Aziza, telah menikah di GAU Amalan tanggal 25 Agustus 2021. Ternyata untuk mengurus pernikahan secara mandiri di KUA adalah sangat efektif, mudah, dan efisien, dan bebas penghutan gaya apapun. Kami penghulu Kota Malang, selamat beragifikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, KER. Kami dari KUA se-Kota Malang, mau menyampaikan kepada seluruh masyarakat Kota Malang dan sekitarnya, bahwa saat ini Kementerian Agama Kota Malang memasuki zona integritas nol rupiah, nol kumli, nol gratifikasi. Pemberantasan korupsi adalah komitmen saya dan juga harus menjadi komitmen seluruh ASN Kementerian Agama. Oleh karena itu, saya dan semua jajaran Kementerian Agama harus menjauhi praktek-praktek transaksional dan koruptif. Terima kasih telah menonton!